Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel abdagerstudiar Channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor Dan juga menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua biar tetap terawat Saya akan mencuci lagi mobil kiri ini Ini adalah mobil pengangkut ayam broler ya teman-teman Dan mobil ini tidak seberapa kotor Untuk keseluruhan dari cat mobil ini masih asli bawaan pabrik teman-teman Hanya di bagian bak belakang ini yang sudah dua kali melakukan pengecetan Karena catnya sudah mengelupas pengaruh dari kotoran ayam Sebenarnya tujuan pembuatan video ini saya mau tunjukkan keseluruhan cat asli dari mobil ini pada teman-teman semua Cuman sayangnya cuaca tidak bersahabat Setelah saya melakukan pengeringan hujan turun sampai malam teman-teman Jadi saya tidak bisa tunjukkan secara detail dari cat asli mobil ini Tapi di akhir video pada saat saya melakukan pengeringan Teman-teman masih bisa lihat kualitas dari cat mobil ini masih mengkilap seperti baru teman-teman Atau mungkin teman-teman mau lihat lebih detail lagi Saya juga sudah pernah buatkan video tutorial mencuci mobil ini Menggunakan metode manual dan metode tokes Videonya nanti saya taruh di air video Biar teman-teman bisa melihat Dan ini adalah salah satu pelanggan setia saya yang sudah hampir 4 tahun sering mencuci di tempat pencucian saya Dari pertama menggunakan metode manual sampai menggunakan metode tokes Dan untuk perawatan pencucian pada mobil ini Dilakukan seminggu sekali ya teman-teman Jadi memang mobil ini benar-benar terawat Semoga ini juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua Biar lebih sering merawat kenderaan teman-teman semua Baik itu mobil atau motor dengan cara dicuci biar selalu terawat Buat teman-teman yang mau mencuci sendiri menggunakan metode manual Bahan-bahannya juga sudah pernah saya bagikan di video saya sebelumnya Dan bahan-bahan itu sangat aman ya teman-teman Karena sudah saya buktikan Cuma untuk proses pencucian metode manual Waktunya memang lebih lama teman-teman Dan kalau kita tidak tahu caranya hasilnya pun tidak akan maksimal Nah kalau untuk pencucian metode tokes Menggunakan sampo geras seperti yang saya pakai ini Proses pencuciannya lebih cepat teman-teman Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat di video-video saya yang sudah saya bagikan Untuk hasilnya cukup memuaskan Dan sekarang juga lagi virat-viratnya pencucian metode tokes Khususnya perlu keras dan juga masih banyak komentar-komentar yang katanya cuci pakai sampo geras Tidak bersih pakai sampo geras bikin kusam Dan juga masih banyak komentar-komentar lain Tapi selama 9 bulan saya menggunakan sampo geras Yang saya lihat dan saya alami Dan saya juga sendiri yang menjalankannya Hasilnya bersih Dan tidak membuat kusam Karena sudah saya buktikan sendiri Bukan hanya di kenderaan pelanggan saya Tapi saya pakai juga di kenderaan pribadi saya Sebenarnya begini teman-teman Yang buat kenderaan kita cepat kusam Bukan karena samponya teman-teman Tapi memang Kurangnya perawatan para kenderaan kita Jadi buat teman-teman yang mau mencuci kenderaannya Tapi tidak mau menunggu lama Dan hasilnya bersih Tidak bikin baret Teman-teman bisa mencoba sampo geras ini Untuk kekurangan dari sampo geras juga ada Tapi minim teman-teman Dan sangat mudah diatasi Nanti saya akan buat video cara mengatasinya Buat teman-teman yang mau mencoba dan membuktikan kualitas dari sampo geras Saya lebih merekomendasikan sampo aktif foam truck Dan aktif foam efek Karena kedua sampo ini sudah saya pakai Dan saya tahu betul kualitas kedua sampo ini Kalau untuk aktif foam optima Yang baru saya pesan kemarin Belum saya coba ya teman-teman Jadi saya belum tahu kualitasnya Nanti saya akan coba aktif foam optima Dan saya juga akan bagikan buat teman-teman semua Biar teman-teman bisa tahu hasilnya Setelah teman-teman menonton video ini Karena biasa terjadi hasilnya tidak memuaskan Karena kelelayan cara kerja dari operatornya Dan pastikan produk yang dipakai adalah sampo geras Bukan sampo lain Lebih bagus lagi Itu aktif foam efek atau aktif foam truck Karena saya tahu betul kedua sampo itu hasilnya bersih teman-teman Kedepannya saya juga akan coba satu persatu sampo keras Dan hasilnya pasti saya bagikan buat teman-teman semua Saya berbagi berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman Setiap menggunakan produk dan saya tahu betul Karena saya sendiri yang menjalankannya Mungkin teman-teman yang sering menonton pencucian Menggunakan sampo keras Merontokkan kotoran Dan berpikir bisa merontokkan warna cet Atau bagian lainnya itu salah teman-teman Sampo keras hanya merontokkan kotoran Bukan merontokkan cat kenderaan ya teman-teman Mungkin di video kali ini Itu saja yang saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya akan terus berbagi Semua pengalaman saya buat teman-teman semua Siapa tahu setelah menonton video-video saya Teman-teman tertarik untuk membuka usaha steam Baik usaha cuci manual atau metode torches Bisa mencoba Dan mengikuti cara saya Dan juga menggunakan bahan-bahan yang sudah saya bagikan Pada teman-teman semua lewat video-video saya Terima kasih banyak So next video, Abedaggers Bye-bye So next video, Abedaggers 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 So next video, Abedaggers